Pertamina EP Modus operandi para pelaku ini sendiri memasang sebuah kelam kran yang sudah dimodifikasi ke sebuah pipa dan kemudian menggunakan mesin pompa serta diailirkan ke tandon penampungan minyak mentah tersebut. Tandon penampungan minyak yang digunakan pelaku berukuran 5.500 dan 1.000 liter, kemudian dijual kepada seseorang sebagai pengepul minyak mentah. Setelah menerima laporan kami melakukan pola TKP dengan menurunkan tim INAFIS Pores Kota Ekaranenggara. Di samping itu kami juga melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, sampai akhirnya kami menemukan ada tiga tersangka yang memang sengaja untuk melakukan pencurian minyak mentah ini. Sementara itu, HD alias AK merupakan pelaku utama ini mengaku ia bersama kedua rekannya melakukan pencurian ini sudah berjalan dua bulan dan selalu beroperasi di malam hari. Untuk harga jualnya, HD alias AK bersama kedua rekannya bisa mengantongi uang 2 juta rupiah dalam penjualan satu ton minyak mentah. Kasus illegal tapping ini sendiri, polisi masih dalam penyelidikan Polres Kota Ekaranenggara dan polisi masih memburu sejumlah pelaku yang masuk daftar pencarian orang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku ini dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Kota Ekaranenggara, Fai Ruzabadi, Aineus, melaporkan.